Hai apa kabar semuanya Semoga kita dalam suasana yang selalu berbahagia dan diberi kesehatan Nah kali ini aku mau bahas tentang Tentang apa hayo Nah aku bakalan bahas tentang bagaimana sih cara mendapatkan ide untuk membuat sebuah tulisan Karena seperti yang kita tahu banyak orang-orang termasuk aku yang seringkali kesulitan nih ketika harus menulis Bingung harus menulis apa Makanya aku bakalan sharing dan aku disini bukan untuk menggurui Karena disini kita sama-sama belajar Menurutku sendiri apa yang ingin kita tulis lebih baik bermula dari hal-hal yang kita sukai Ataupun memang hal-hal yang dekat dengan kita Kenapa dengan demikian kita tidak terasa berjarak dengan tulisan kita Kita akan jauh lebih memahami topik-topik tersebut Dan tentunya tulisan yang kita hasilkan nanti akan dinilai lebih kredibel Karena sesuai dengan bidang yang kita tekuni Cuman kadang kan kita bingung nih Kita harus menulis yang seperti apa Kita harus memulai bagaimana Saranku tuliskan aja dulu yang ada di pikiran kalian Kalian bisa mendapatkan ide dan gagasannya Dari mendengar cerita orang lain Mengamati fenomena sosial ataupun gejala alam saat ini Kalian juga bisa mendapatkan ide dari hasil membaca dan mengobservasi hal-hal di sekitar kalian Karena menurutku menulis itu tidak harus dari hal-hal yang berat Ataupun dari hal-hal yang serius Karena hal-hal di sekitar kita bisa banget kita tulangkan menjadi sebuah tulisan Kembali lagi bahwa menulis itu merupakan sebuah bentuk untuk mendokumentasikan sesuatu Supaya lebih abadi Bagaimana kita merekam dan mengawetkan ingatan Jadi kita bisa mulai menulis dari hal-hal yang emang kita suka Atau sesederhana kita memantau atau mengamati lini masa media sosial Lalu kita menemukan ada isu-isu yang mengganjal di pikiran kita Kita ingin mengemukakan pendapat dari sudut pandang yang lain Dari topik yang dilempar di sosial media Nah itu bisa kalian mulai untuk tuliskan Terus kita juga bisa mulai menuliskan hal-hal yang memang kita alami Semacam jurnal harian yang kita buat sekaligus sarana atau media Untuk merefleksikan dan mencerna lebih dalam makna dari sebuah peristiwa hari itu Lalu kita juga bisa menuliskan hal-hal yang emang sedang trending belakangan ini Jadi kita memposisikan diri sebagai orang yang berkomentar Cuman kita harus sadar bahwa saat kita beropini Jangan cuman bualan kosong semata Harus dilandasi dengan data ataupun fakta Supaya tujuan tulisan kita tidak cuman remeh-temeh Tapi bagaimana kita bisa mengedukasi orang lain Dan memberikan pencerahan baru kepada pembaca tulisan kita Nah ide itu pasti seringkali akan berseliwaran Atau semacam bertabrakan di kepala kita Saranku supaya ide tersebut tidak terbuang sia-sia Kalian harus mencatatnya Entah itu mencatat di gawai kalian Ataupun mencatat lewat tulisan tangan Pokoknya dituliskan Supaya jika sewaktu-waktu kita memiliki keinginan untuk melanjutkan tulisan tersebut Udah ada nih gudang atau list topik yang bakalan kita tulis Terus saranku juga Untuk mendapatkan ide sebuah tulisan Dan rajin-rajinlah untuk membaca Dan kita juga bisa menuliskan Sebagai bentuk tandingan tulisan orang lain Misalnya nih ada seorang penulis yang mengemukakan pendapatnya tentang topik ini Dia berpendapat A Tapi tentu setiap manusia kan tidak memiliki pandangan yang sama Ataupun kita bisa melengkapi pandangan penulis sebelumnya Seperti itu sih saranku Kita bisa menyanggah ataupun melengkapi pandangan penulis sebelumnya Tapi saranku jangan lakukan plagiasi Seperti itu Semoga bisa bermanfaat